Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalam di channel Hidayah Ilai Official Kisah Gadis Perawan Yang Diculik Oleh Bangsa Jin Di dalam kitab Aja Ibul Makhlukot Dikisahkan bahwa dahulu hiduplah seorang gadis perawan Yaitu anak dari pria keturunan Baghdad Pernah suatu ketika si gadis didetangi seorang jin lalu diculik dari atap rumahnya Entah apa maudus yang maksud jin itu mencuri si gadis Hilangnya si gadis lalu membuat sang ayah kebingungan Ia lalu berusaha mencari solusi untuk mengembalikan putrinya yang hilang diculik jin Ayah si gadis lalu pergi menuju Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyampaikan masalah dan keluhannya Setelah bertemu Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Kau pergilah malam ini ke lokasi runtuhan rumah itu Kemudian kau duduklah pada tumpukan runtuhannya Lalu kau buatlah sebuah garis melingkar dan kau di tengahnya sambil membaca basmalah atas niat Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Nantinya disaat kegelapan datang akan ada yang mendatangimu dari segolongan jin dalam banyak macam bentuk Jangan sampai penampakan itu membuatmu tercengang dan jangan sampai kau merasa takut Di dalam barisan jin itu ada raja jin dan ia nantinya akan bertanya kepadamu mengenai apa keperluanmu Lalu kau katakan saja bahwa kau diutus oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian ceritakanlah tentang anakmu dan dia si raja jin akan mempertanyakan pria apa keperluanmu Itulah beberapa pesan dan nasihat dari Sultan Awliya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Agar nantinya si anak bisa segera ditemukan Perjalanan ini tentu sangat menantang, menakutkan karena harus berurusan dengan makhluk gaib Kemudian pria itu melaksanakan pesan-pesan Sheikh Abdul Qadir Pada saat malam tiba, ia lalu mendatangi lokasi runtuhan rumah Ia lalu duduk ditumpukan runtuhan itu dan membuat sebuah garis melingkar Sesuai amanat, pria itu lalu berada di tengah lingkaran sembari membaca basmalah atasnya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian, tiba-tiba muncullah penampakan yang menakutkan Pria itu melihat ada gerombolan makhluk-makhluk halus beragam bentuk tanrumpah Penampakan ini jelas membuat kacau pandangan mata si pria itu Gerombolan makhluk halus itu lantas mengurumuni si pria Namun mereka tidak mampu mendekati dan memasuki lingkaran yang telah dibuat Lingkaran itu benar-benar telah melindunginya dari jin-jin itu Lalu, tiba-tiba datanglah seorang raja dengan mengendarai kuda Ia ternyata adalah seorang raja jin Lalu, raja jin berhenti di depan lingkaran yang dibuat si pria lalu berkata Hei manusia, kau datang kesini apa keperluanmu Pria itu lalas menjawab Aku telah diutus Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani kepadamu Mendengar hal itu, lalu raja jin turun dari kudanya dan duduk di luar area lingkaran bersama pasukannya Ia lalu berkata kepada si pria Apa yang sesungguhnya terjadi pada dirimu Kemudian si pria menceritakan dengan jelas tentang hilangnya anak gadisnya sebab diculik seorang jin Mendengar kasus itu, pertanyalah raja jin kepada anak buahnya Demi diriku, siapakah di antara kalian-kalian yang sudah berbuat hal itu Lalu, tiba-tiba datanglah seorang jin raksasa dengan membawa seorang anak gadis Raja jin lalu berkata kepada jin raksasa Apakah yang telah membuat memencuri anak gadis ini Jin raksasa menjawab Dia sudah menimpa aku, lalu kupukul bundaknya dan aku membawanya Sejak saat itu, kemudian anak gadis perawan itu lalu dikembalikan dan diberikan kepada ayahnya Itulah kisah luar biasa dari karumah Sultanul Awliya Sheikh Abdul Qadir Al-Shaylani Dan tentunya, masih banyak kisah-kisah beliau yang sangat inspiratif dan bermanfaat Setan-setan dari gulungan jin terkadang suka hidup dan menempati rumah kosong maupun rumah yang masih ditinggal di manusia Bahkan jin-jin itu hidup bersamaan dengan pemilik rumah Cuman jin-jin itu tak terlihat oleh mata manusia Namun, ada orang-orang tertentu yang bisa melihat penampakan jin-jin itu dan bisa mendengar suara-suara gaib Terkadang, setan jin itu suka mengganggu dan menakut-menakuti penghuni rumah dengan cara menampakkan diri dan berbuat keriputan Tentu kejadian ini akan membuat takut penghuninya Dikisahkan dalam buku Khosanatul Asror Bahwa dahulu Abu Dajanah pernah diganggu oleh jin Suatu ketika, saat ia sedang tertidur Terdengarlah suara-suara kertakan mirip suara gigi yang diadu Lalu terdengar lagi suara seperti diruat lebah Lalu ditambah lagi muncul sebuah kilatan Abu Dajanah lantas melihat ada sebuah bayangan berwarna hitam yang berada di atas halaman rumah Ia lantas menyentuh kulit bayangan hitam itu dan rasanya seperti kulit landam Ditambah lagi, ada api-api yang memercik ke arah wajah Abu Dajanah Atas penampakan aneh itu, Abu Dajanah lantas melaporkan peristiwa horor itu kepada Nabi Muhammad SAW Nabi lantas menjelaskan kepada Abu Dajanah bahwa penampakan itu adalah jin rumah Nabi lalu meminta alat tulis dan memerintahkan sempat ali untuk menulis sebuah tulisan yang berisi doa-doa khusus Tulisan itu lantas diberikan kepada Abu Dajanah sebagai wasilah untuk menangkal gangguan-gangguan jin Abu Dajanah lantas menerima tulisan itu Abu Dajanah kemudian membawa tulisan itu pulang ke rumah Lalu ia simpan dan taruh di bawah bantal saat ia hendak tidur Dan benar ajaib Saat Abu Dajanah tidur, muncullah suara teriakan Hei Abu Dajanah, dirimu sudah membakar kami dengan tulisan ini Sungguh demi yang menulisnya, lepaskanlah kami dari ini semua Kami tak akan selamat jikalau tulisan ini tidak kamu angkat Sungguh akanlah kami pergi dari rumahmu dan tak akan datang kembali Mendapati fenomena gaib itu, Abu Dajanah lantas berkata Wallahi, diriku tak akan mengangkat tulisan ini sampai aku diizinkan Rasulullah Dan sepanjang malam, Abu Dajanah mendengar cerita dan rintian jin pengganggu itu Ketika waktu subuh tiba, Abu Dajanah lantas sholat bersama Rasulullah Dan setelah selesai sholat, ia menceritakan kisah tadi malam yang sangat horor Rasulullah lalu memerintahkan Abu Dajanah untuk mengangkat tulisan itu Subhanallah, begitu dasarnya tulisan yang diberikan Rasulullah itu Dikisahkan juga dari Abu Qutaybah R.A. bahwa dahulu ada pria Bani Kaab yang pergi kota Basroh untuk menjejakan dagangan kurma Di sana, dia tak menjumpai rumah untuk tetinggal istirahat Kemudian pria itu mendapati rumah yang penuh sarang laba-laba Dan pertanyalah kepada orang-orang tentang rumah itu Kata orang-orang, rumah itu berpengunin jin ifit yang suka mengganggu bahkan suka membunuh orang Pria itu lantas memberikan diri untuk menyewa rumah itu kepada pemiliknya Saat malam hari tiba, datanglah sesosok makhluk yang berwarna hitam dan bermata merah bagaikan bara api Makhluk itu lantas mendekati si pria Pria itu lantas membaca ayat kursi Namun, anehnya makhluk itu malah mampu mengikuti membaca ayat kursi Horor rasanya Namun, sesampainya pria itu membaca sampai lafal Wala yaudhu hiftuhuma wahuwal aliyyul azim Makhluk itu tak bisa mengusapkan kalimah itu Pria itu lantas membaca akhir ayat kursi itu berkali-kali hingga akhirnya makhluk itu pun menghilang Setelah itu, barulah pria itu melanjutkan tidur Lalu, di saat pagi harinya, pria itu mendapati hal yang aneh Ternyata ada abu-abu bekas membakar di sana Lalu, seorang mengatakan kepada pria itu Kau sudah membaca jinn ifrit yang keras itu Tentu, hal ini sangat aneh Padahal ia tak membaca apa-apa semalam Ternyata, pria itu telah membaca jinn ifrit dengan kalimat akhir ayat kursi Yaitu Wala yaudhu hiftuhuma wahuwal aliyyul azim Itulah kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran yang mampu melindungi manusia dari gangguan setan dan jinn Ayat kursi memang sangat ampuh untuk mengusir makhluk setan dan jinn jahat Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu a'lamu biswab Kujungin juga website resmi kami Di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilaliko mahasalam Terima kasih telah menonton